Intro Puncak peringatan hari jadi Minahasa ke-594 Digelar lewat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Pada hari Sabtu 5 November 2022 bertempat di Gedung Walene Tauton Dano Rapat Paripurna Hood Minahasa ini dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Oli Dundukambe Bersama Wakil Gubernur Stephen Kandong, Bupati Minahasa Royko Oktavian Roring Dan Wakil Bupati Minahasa Robi Dundukambe Yang dipimpin langsung Ketua DPRD Minahasa Glebi Kandong Dalam perayaan Hood Minahasa ini diawali dengan upacara pengukuhan dan pemberian gelar adat Kepada Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kandong, Pangdam 13 Merdeka Majen Teni Alfred Deni Tueje Kapolda Sulawesi Utara Irjen Polisi Setio Budianto Majen Teni Agape Dundukambe Marsikal Muda Teni Hensli Paat Irjen Polisi Royko Langi Dan Irjen Polisi Winston Tommy Watuliu Yang dipimpin Ketua Majelis Kebudayaan Minahasa Royko Oktavian Roring Yang didampingi 9 pakasan yang ada di Minahasa Selanjutnya Glebi Kandong saat memimpin rapat paripunan mengatakan Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD menyampaikan Selamat Hari Jadi Minahasa ke-594 Disertai dengan harapan semoga Minahasa maju dalam ekonomi dan budaya Berdaulat adil dan sejahtera Memperingati Hari Jadi Minahasa yang 564 ini adalah salah satu cara kita Untuk mensyukuri berkat dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita Untuk mengabdi bagi masyarakat dan daerah yang sama-sama kita cintai Melalui peringatan hari Jadi Minahasa ini pula Kita gunakan sebagai muntung untuk mengingat kembali Bahwa setiap capaian pembangunan yang kita rakyat ini Adalah berkat kerja keras para pendampung kita Tugas kita adalah untuk tentunya melanjutkan pembangunan yang telah mereka berpis Dan berjuangkan Maka sebagai wujud syukur dan terima kasih kepada para pendampung Kita harus bertekad untuk tetap bekerja Dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan tanah Minahasa yang sangat kita cintai Dimana nasa persaudara, korang samua persaudara, korang samua cintaan Tuhan Baku kau baik, baku bening hidup Yang mencetualisan lembutur Minahasa sangatlah kental terasa Refleksi ini teraktualisasikan melalui lingkungan Dan respon seluruh komponen masyarakat Minahasa Dalam mencucu program-program pemerintahan Bupati Minahasa Riko Octavian Roring dalam sambutannya menyampaikan Minahasa sebagai bagian dari sejarah panjang negeri Malesung Dengan beragam dinamikanya Diakui merupakan dialekta dari sinergitas segenap stakeholder Dalam tahapan sejarah termasuk pemimpin daerah Karena itu momentum ini mengingatkan akan kerja dan pengorbanan dari Tau Minahasa dari masa ke masa Termasuk peran Tau Minahasa yang telah turut memberi warna dalam catatan sejarah perjalanan panjang bangsa Indonesia Dalam kaitan itulah momentum hari jadi Minahasa ini juga oleh majelis kebudayaan Minahasa Mengangkatkan penganugerahan gelar adat kepada putra-putra terbaik Minahasa yang telah menunjukkan kemampuannya di berbagai bidang Dan memberi teladan kepada generasi yang akan datang Sekaligus menyatakan bahwa orang Minahasa tidak kalah kualitasnya di tengah-tengah kompetensi global saat ini Dalam kesempatan itu Bupati Ror kemudian memaparkan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Minahasa Selama 4 tahun terakhir bersama Robi Donokambe Kabupaten Minahasa sebagai bagian dari sejarah panjang pekerima lesu Dengan berbagai dinamikannya Diakui merupakan dialektika dari sinergitas segenap stakeholder dalam tahapan sejarah Termasuk pemimpinan daerah Karena itu momentum hari bahagia ini Mengingatkan kita akan kerja dan pengorbanan dari Tau Minahasa Dari masa ke masa Termasuk berang Tau Minahasa Yang telah turut memberi barna Dalam catatan sejarah perjalanan panjang laksa Indonesia Dalam kaitan itulah momentum hari jadi Minahasa ini juga Oleh majelis kebudayaan Minahasa Mengagendakan penandukraan pelan-pelan pada para putra-putra terbaik Minahasa Atau yang berkaitan dengan Minahasa Yang telah menunjukkan kemampuannya Di berbagai bidang dan menurunkan pelan-pelan pada kita sekarang ini Bahkan untuk generasi yang akan datang Sekaligus menyatakan bahwa orang-orang Minahasa Tidak kalah kualitasnya di tengah-tengah kompetisi global saat ini Selamat atas membuat peran-peran dan adat Pada seluruh para putra-putri terbaik Minahasa Pemerintah kompetisi global saat ini Pemerintah kompetisi global saat ini Pemerintah kompetisi global saat ini Di samping itu Di bidang olahraga para putri kita Tetap menunjukkan prestasi Di tingkat leher Provinsi maupun Nasional maupun di tingkat internasional Infrasil dan fasilitas penunjang di sektor kesehatan Dioptimalkan baik kuantitas maupun kualitas RSU sampah tulang yang mendamu saat ini Sementara dalam proses pemengenang Di lokasi yang baru Yang diibarkan oleh warna-warna Bagi kumpul dan keluarga Yang saat ini sudah mencapai 62% Untuk pengembangan parisata Pemerintah kompetisi minahasa kembali Bersama-sama dengan pemerintah provinsi Dan kementerian parisata dan ekonomi kreatif Telah melaksanakan festival dan nonton dan om 2022 Dengan berbagai kegiatan yang ada Pemerintah dan masyarakat kompetisi minahasa Sangat mengapresiasi Dan berterima kasih Atas bantuan dan dukungan pemerintah pusat Pemerintah provinsi Pernur dan pahagian pemerintah Bersama pemerintah provinsi Yang tidak putus-putusnya Menopang berbagai kegiatan Kita di kompetisi minahasa Serta dukungan seluruh elemen masyarakat Termasuk Bers Bahkan gunanya Bahkan seluruh masyarakat Di daerah ini Sementara geborur selesai utara oleh Dunukambe Dalam sambutannya menyampaikan Bahwa Kabupaten Minahasa telah melahirkan Tiga kota dan empat kabupaten Dimana tahun 1983 Yang lalu mulai diselenggarakan perayaan Untuk mensyukuri lahirnya Tanah Minahasa Atas kompromi dari seluruh tokoh masyarakat Dan menjadi satu kesepakatan keberadaan Minahasa Dihitung mundur kebelakang 555 tahun lalu Dan bertambah sampai sekarang menjadi 594 Inilah kebersamaan Tau Minahasa Dimana hari ini merayakan hari jadi yang ke-594 Minahasa ini masuk satu sehingga Kegiatan pengaruhkan adat Hanya ada di Kabupaten Minahasa Keberadaan Minahasa ini Terjalan keberadaan wilayah Karena pelayanan kepada masyarakat Bukan untuk menjaga Kepada tokoh-tokoh oleh orang Minahasa Persatuan kita masuk terhadap Pembesaran kita jalankan Tahun 1983 Mulai diselenggarakan Terjalan keberadaan wilayah Untuk bersyukuri lahirnya Tanah Minahasa Kami jadi kesepakatan Keberadaan Minahasa Pada tahun 1983 itu Dihitung mundur kebelakang 555 tahun lalu Bertambah sampai sekarang menjadi 594 Saya kira Semangat Hari bulan tahun 594 ini Minahasa menjadi Tolong hukum Pembangunan Yang ada di Provinsi Sulawesi Utara Mari sama-sama Kita topang Kita dukung Agar persatuan Persatuan Mampalu Setoran Berjalan Memeroyok Tetap Kebersamaan Kita semua ini Sehingga Apa yang kita harapkan Kedepan Tadi Pak Bupati Menggembarkan Pembangunan Dinasan Cepat Berjalan Berjalan dengan baik Dengan mempersiapkan Sarana-sarana Melayari Masyarakat Tim Sulut News TV Kristian Tangkere Melaporkan Dalam Email Plus Berjalan Lepas 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 Terima kasih telah menonton